Intro Apa saya akan masuk juga kepada bagaimana kita terus mendorong pelaksanaan implementasi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian mungkin itu dulu yang pertama ya untuk masyarakat miskin dengan skema PBI penerima bantuan iuran nah bersamaan dengan kita sekarang ini memang di Bapenas sedang lagi berlangsung rapat untuk membicarakan masalah PBI JKK-JKM mudah-mudahan JHT juga segera jaminan hari tua sebagai tabungan itu juga merupakan bagian yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui skema PBI penerima bantuan iuran nah waktu itu saya mendengar di revisi PP76 tahun 2015 mau diimplementasikan 1 Januari 2024 saya bilang kenapa mesti sampai 10 tahun dulu gitu ya padahal JKK-JKM untuk masyarakat miskin ini sudah saya terus terang membicarakan sejak 2018 berapa kali saya diundang oleh Bapenas dan waktu itu Bapenas pun menjanjikan 2020 akan direalisasikan 2021 waktu itu pihak Pemensos tidak siap 2022 katanya Kementerian Ketenang Kerjaan tidak siap juga saya bilang kapan siap-siapnya dan setelah itu saya dengar JKK-JKM untuk PBI mau dilakukan 2024 1 Januari saya bilang kelamaan kalau dari sisi anggaran jauh sangat jauh dari JKN paling yang akan dialokasikan sekitar 4 triliun kalaupun untuk 20 juta pekerja miskin kita ya itu pun belum seluruhnya bertahap nggak masalah yang penting realisasikan 2022 waktu saya dengar nota keuangan di 2021 nggak muncul pada saat pemerintah membacakan nota keuangan untuk alokasi jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan kepada pekerja formal pekerja yang sudah memiliki banyak jaminan sosial jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian jaminan hari tua jaminan pensiun ditambah lagi jaminan kehilangan pekerjaan dengan subsidi 0,22% dari APBN kenapa mereka diberikan oh rakyat miskin tidak gitu loh ini kan persoalan keadilan dalam penggunaan APBN apakah memang yang berhak mendapatkan jaminan sosial hanya pekerja formal saya mengatakan saya tidak akan menolak itu JKP bagus untuk melindungi pekerja formal dengan subsidi 0,22% dari APBN yang sekitar 1 triliun tetapi jangan lupakan rakyat miskin mereka juga berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!